Oke, kita akan lihat komponen terakhir, namanya Scroll View. Nah, kadang-kadang kita butuh panel yang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran layar, terutama kalau panelnya ini banyak komponennya, ada gambar, mungkin terus ada teks di bawahnya, dan harus nge-scroll. Nah, bagaimana caranya kita pakai komponen namanya Scroll View? Untuk Unity yang lebih tua dari itu, butuh bantuan yang namanya Scroll Rack. Kita tidak akan lihat yang Scroll Rack ini, Unity kita sudah modern, kita bisa pakai Scroll View dengan mudah. Oke, jadi caranya menambahkan Scroll View, ya sederhana sih, saya akan tambahkan di canvas sini saja, dan bukannya di panel. Canvas, klik kanan, UI, lalu ada Scroll View. Saya akan naikkan hirarkinya supaya dia paling atas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada Viewport, ada Scroll Bar Horizontal, dan ada Scroll Bar yang Vertical, ya. Saya matikan panelnya dulu. Kemudian, untuk Scroll View-nya, saya akan stretch-kan dia, ya. Tinggal klik di sini, angkernya di-stretch, dan sekaligus posisinya juga saya stretch-kan dengan tekan tombol Alt, ya. Alt, lalu klik di sini. Sehingga semuanya jadi full satu layar. Nah, untuk menampilkan isinya, itu di mana? Ini ada tiga komponen, ada Viewport. Nah, Viewport ini mendefinisikan seberapa besar konten yang akan terlihat di layar. Sementara itu isinya sendiri itu ditaruh di konten, ya. Sehingga konten ini biasanya jauh lebih besar dibandingkan dari Viewport-nya sendiri. Sebagai contoh, saya akan bikin Viewport-nya tidak lagi satu layar penuh. Scroll View-nya, sorry, ya. Scroll View-nya saya akan kembalikan ke tengah, lalu saya ubah ukurannya jadi katakanlah sekian saja. Lalu kontennya itu saya bikin agak panjang seperti ini. Ya, lalu semua isinya panel saya akan pindahkan. Tahu di-copy saja deh. Ya, saya akan pindahkan ke konten. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ini agak nge-stretch ya, tapi tidak masalah deh. Ini hanya untuk ilustrasi saja ya. Kalau misalkan teman-teman punya sebuah gambar yang cukup besar, boleh juga dipakai ya. Oh, ini saya masukkan ke dalamnya konten. Jangan di Viewport. Nah, di sini. Ya, ini contohnya yang lain ya. Isi dengan konten yang ingin dibuat bergulir, lalu tinggal di-test. Ya, di-test di bawah. Bisa dengan scroll mouse, tapi agak pelan. Ya, ini nanti ada settingnya sih. Ya, untuk scroll mouse atau di-drag saja. Seperti ini. Ya, ini yang umum dilakukan kalau di mobile ya. Jadi, di-tab terus di-swip ke atas untuk bisa scroll ke bawah. Ya, jadi itu kegunaannya scroll view. Kalau teman-teman memang butuh space yang cukup banyak, tapi layarnya nggak cukup, silakan gunakan scroll view. Ya, ada beberapa setting, horizontal dan vertical. Itu tentu saja arah gulirnya. Kemudian movement type itu ada unrestricted, ada elastic, ada clamped. Ya, kita lihat bedanya satu-satu. Ya, defaultnya dia adalah elastic. Saya sambil jalan aja deh. Sambil run. Ya, ini defaultnya elastic. Artinya saya bisa drag sampai melebihi kontennya sendiri sebetulnya. Ya, tapi kalau dilepas, maka dia akan kembali ke tempatnya yang semula. Ya, ini elastic. Misalkan horizontalnya saya matikan, berarti sekarang dia nggak bisa di-scroll secara horizontal. Ya, kalau clamped, begitu saya scroll ke atas, dia langsung berhenti di tempat. Ya, artinya dia dipatenkan, eh, kamu nggak boleh scroll lebih dari itu. Ini sudah paling atas. Ya, sama kalau sampai paling bawah, saya juga nggak bisa scroll lagi ke paling bawah. Nah, kalau unrestricted, artinya saya bisa scroll kemana aja. Ya, benar-benar nggak ada batasan. Ya, ini menimbulkan ilusi seolah-olah kontennya masih banyak, padahal sudah habis. Atau bisa juga pakai scrollbar di sini. Saya tadi lupa resize scrollbarnya jadi mungil banget ya. Mesti yang tadi di-scale dulu ya, nggak masalah. Nah, scroll sensitivity ini bisa coba kita naikkan ya. Kalau misalnya ini saya naikkan jadi 5 kali, apa yang terjadi. 1, kalau 1, jadi ya gini. Ya, ini kalau pakai, saya lagi scroll mouse ya sekarang ya. Ini 1. Kalau saya naikkan misalkan jadi 100. Mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, scrollnya sekarang jauh lebih cepat. Jadi, kalau ada yang lebih suka pakai scrollnya mouse, sensitivitynya bisa dinaikkan. Supaya scrollnya nggak selambatnya tadi ya. Ini nilai defaultnya cuma 1, sehingga kalau di-scroll itu jadinya pulang sekali ya. Maka scroll sensitivity-nya tinggal dinaikkan. Ya, itu scroll view. Nanti silakan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan demikian kita sudah selesai membahas kurang lebih hampir semua komponen user interface ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas komponen yang sifatnya statis ya, alias hanya tampilan saja, plus beberapa komponen yang interaktif. Ya, hari ini kita sudah menambahkan banyak ya, banyak komponen baru, yaitu slider, drop down, input field, dan terakhir scroll view. Ya, semoga setelah ini teman-teman bisa berkreasi membuat user interface yang menarik di Unity ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silakan langsung aja tanyakan di kolom komen di bawah ya, atau bisa juga lewat hangouts group chat seperti biasanya. Untuk pertemuan ini, saya agiri dulu sampai di sini, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.